Intro Awal mulai cerita penyakit ini Saya tidak anggap, tidak engah Setelah itu Awal ceritanya Saya Mau ke tempat suami saya Ke Batang Tarang Daerah Durian Saya gonceng suami saya Pakai motor Terus terlalu kencang Lalu jatuh sendiri Tidak mampu Terlalu kencang Bawa motornya Setelah dua minggu jatuh dari motor Tangan saya patah Lalu anak saya bilang Operasi mak Ah, tidak usah Besok juga Mama juga mati kok Tidak usah gitu Anak saya bilang Mama harus hidup Terus gimana pak Mama ini Operasi ya pak Ya operasilah Terus dua minggu Ibu PA keluar Saya dirujuk ke rumah sakit Kota Sudarso Terus mereka marah Dokternya Kenapa enggak ada ronsen Kenapa enggak ada WSG Bisa operasi sih bu Enggak tahu Ya Ibu harus dirujuk ke Jakarta Secepatnya Tapi saya enggak punya uang Gimana Yang penting Ibu Saya kasih Rujukan Ke rumah sakit Jakarta Kemo secepatnya Rumah sakit mana Yang mau ibu tuju Yaudah Darmais aja ya pak Dokter Ya Enggak apa-apa Ada teman mau dituju Yang mengajak ke sana Ada Teman lagi mau kontrol Saya bilang begitu Ya berangkat Terus Terus Udah pulang ke rumah Saya telepon Mama kandung saya Mama Saya dirujuk ke Jakarta Gimana mak Disuruh kemo Yaudah Ke Jakarta aja Tapi enggak punya uang Gimana mak Saya berobat internatif aja ya Jangan Kata mak saya Bilang Yaudah lah Kalau gitu Solusinya gimana mak Kita harus pinjam-pinjam uang Dengan Keluarga-keluarga kita ya mak Boleh Lalu mak saya Ke Adik-adik saya Keluarga-keluarga Dapatlah dengan sepupu Mak saya Satu juta Satu juta Dapat dua juta Terus Gimana lagi Cuma dapat dua juta Anak saya Ngantar juga ada Dapat dua juta Jadi empat juta Terus saya pinjam lagi Sama tetangga Dapat tiga juta Pinjam dengan pengajian Grup Empat satu juta Jadi Totalnya Lapan juta Saya bilang Suami saya Pak Nanti pinjam uang ya Di pabrik Bayar Bayar Utangnya Iya mak Yang penting Mama Sembuh Dibilang itu Perangkatlah saya ke Jakarta Satu bulan Abis operasi Operasinya tanggal 14 Januari 12 Februari Saya ke Jakarta Tanggal 13 Langsung ketemu dokter Berda'ah Sepuluh hari kemudian Tumbuh lagi Sepanjang jahitan Lalu operasi ulang Saya cari pendamping Seluruh keluarga Saya gak ada yang bisa Nemanin Ternyata Di ujung-ujung Kesedihan Dan kesusahan saya Ketemu Pak Man Sekarang udah kemo Mau kemo yang kedua Rumah singgah ini Sangat membantu saya Meringankan beban saya Karena Kalau ngekos Itu sangat mahal Alhamdulillah Ketemu rumah singgah Yang begitu murah Bayarannya Hanya 15 ribu Satu hari